Pemirsa Kejaksaan Negeri Tanjung Cabung Timur memusnahkan barang bukti yang sudah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap, diantaranya berbagai jenis narkoba dari kasus Januari hingga Juli 2022. Kamis 18 Agustus 2022, Kejaksaan Negeri Tanjung Cabung Timur memusnahkan barang bukti sebanyak 20 perkara yang sudah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti tersebut dilaksanakan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Cabung Timur, dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Cabung Timur, Kalapas Narkotika Muara Sabak, Wakabolres Tanjung Cabung Timur, dan Wakil Bupati Tanjung Cabung Timur. 20 perkara barang bukti yang dimusnahkan oleh kejaksaan tersebut, diantaranya narkoba jenis sabu seberat 106,42 gram, ganja 14,42 gram, 10 butir pil ekstasi, timbangan, alat hisap atau bong, dan beberapa handphone. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Cabung Timur, Yenita Sari, mengatakan, kegiatan pemusnahan barang bukti yang sudah ingkrah ini periode Januari sampai Juli tahun 2022. Selain barang bukti narkoba, ada juga pemusnahan perkara cabul dan benih lobster. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kegiatan pemusnahan barang bukti ini merupakan barang bukti yang sudah ingkrah periode bulan Januari sampai Juli tahun 2022. Itu rincinnya tadi ada sekitar 106,28 gram narkotika, jenis sabu tadi yang kita hancurkan melalui blender, lalu 19,42 itu daun ganja, itu tidak bisa diinit ya, bisa dipapar ya. Lalu ada 10 ekstasi dengan berat 4,51 gram, semua sudah kita mustahakan, termasuk tadi barang bukti lainnya yang terkait perkara cabul tadi ya, terus ada benih lobster juga ada, sudah kita mustahakan tadi, kita makan bersama-sama.